Setelah kejadian rusuh napi teroris di Mako Brimob Depok, sampai rangkaian letakkan bom di Surabaya, masyarakat menyuruhkan damai dan menyuruhkan stop terorisme. Tapi justru sebagian warga menjadikan teror bom sebagai candaan dan pastinya merugikan banyak orang. Rabu lalu, dua anggota DPRD Banyuwangi diamankan polisi setelah sebelumnya bercanda bawa bom di Bandara Banyuwangi. Keduanya hendak terbang ke Jakarta menggunakan pesawat Garuda. Untuk saksi-saksi yang kita ambil keterangan, rasanya saksi-saksi betul menyatakan bahwa kedua orang tersebut menyatakan ada bahan peledak maupun ada bom, baik itu di pemeriksaan di bawah maupun pada saat di pesawat. Saat diperiksa, mereka mengungkapkan ada bahan peledak dalam tas yang ditaruh di kabin pesawat. Dibukalah digeridah, kan wajar lahnya. Apa ada bahan peledaknya? Nah, kore kan bukan beredak. Iya kan? Binyak wangi bukan beredak. Iya kan? Tanya itu. Terus saya tinggal. Nah, Pak Prasuki ditanya sama pengawasnya. Apa? Bukan beredak apa? Pak Prasuki, nah, nyauti. Saya sudah jauh. Gitu aja. Ditanya gitu aja, wes. Keduanya meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi. Bahkan, paling gak ada enam kasus informasi palsu atau candaan penumpang yang mengaku membawa bom di pesawat terbang setelah kasus teror yang menerpa tanah air. Di antaranya 12 Mei lalu, penumpang Lion Air di Bandara Udara Depati Amir, Pangkal Pinang Bangka, bercanda terkait bom. Akibat perbuatannya, penerbangan harus ditunda beberapa saat. 16 Mei di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, seorang pria 71 tahun, mengaku bawa bom kepada pramugari Lion Air. Ternyata, hanya iseng aksinya ini. Penumpang pun yang sudah boarding harus diturunkan lagi dari pesawat. Di hari yang sama, 16 Mei di Pekanbaru juga, ada candaan lain dari penumpang yang mengaku teroris dan membawa bom. Pelaku diamankan dan pesawat tujuan Jakarta itu kembali dicek untuk memastikan kebenaran pengakuan salah satu penumpang Lion Air tersebut. Hmm, lagi-lagi guyonan terkait terorisme bukan bahan bercandaan ya. Apalagi sampai merugikan penumpang lain. Ingat, ada sanksinya.